Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memasuki tahun ajaran baru di kelas 4 ini Materi pertama kita adalah tentang pecahan Sebelumnya, Ustadz perkenalkan diri dulu Ustadz namanya Ahmad Nasafi Disini Ustadz mengajar matematika untuk kelas 4 Ini namanya bangun apa? Ya betul sekali Ini namanya bangun 1 perseki Jika 1 perseki ini Ustadz bagi 2 disini Maka akan menjadi seperti ini Ini namanya apa? Ini namanya 1 perseki dibagi 2 Wah, 1 perseki dibagi 2 Kemudian jika 1 perseki dibagi 2 ini Ustadz bagi 2 lagi disini Jadinya akan seperti ini Ada berapa bagian disini? Ada 4 bagian Ini namanya 1 perseki dibagi 1 perseki dibagi 4 Nah yang ini Untuk menjelaskan Dari persegi-persegi yang habis kita bagi tadi Misal persegi yang berwarna merah yang ada disini Yang sudah kita bagi 2 tadi Ustadz kasih 1 warna merah Untuk mendefinisikan 1 persegi yang berwarna merah ini Itu dilambangkan dengan 1 per 2 Sebelumnya dari mana tatz satunya? Satunya dari yang berwarna merah Duanya Dari 2 bangun yang sama Jadi persegi ini kan kita bagi jadi 2 yang sama Teratur Nah sehingga 1 bagian yang berwarna merah ini Bisa kita lambangkan dengan 1 per 2 Kemudian Yang untuk bagian yang kita bagi 4 tadi Persegi yang kita bagi 4 tadi Ustadz kasih contoh Satu persegi yang Ustadz Atau satu bagian yang Ustadz kasih warna merah Untuk mendefinisikan satu bagian yang berwarna merah ini Itu dilambangkan dengan 1 per 4 Nah bisa ditulis seperti ini 1 per 4 Sampai disini faham ya? Nanti kalau ada pertanyaan Secara tidak langsung boleh ditulis di kolom komentar Insya Allah nanti akan segera Ustadz jawab Selanjutnya Tugas kita adalah mencari Atau menentukan pecahannya senilai Tahu senilai? Ya benar sekali Senilai itu sama Sama nilainya Ada contoh 1 uang 1000 Itu nilainya sama Dengan 2 keping uang 500an Benar apa tidak Dalam menentukan pecahnya senilai Itu juga sama Prinsipnya sama seperti itu Caranya sama seperti Menentukan Uang 1000 dengan 500an 2 tadi Cuma disini kita menggunakan bantuan Garis B Garis bilangan Masih ingat ya garis bilangan ya Ini kelas 2 sudah diajari seperti ini Kelas 3 juga sudah diajari garis bilangan Kelas 4 kita garis bilangannya Ada pecahannya Untuk menentukan pecahannya senilai dari garis bilangan ini bagaimana Untuk menentukan pecahannya senilai dari garis bilangan ini Mudah saja Kita cari yang lurus Yang pertama ini dulu ya Ini ada yang lurus enggak? Enggak ada ya Berarti ini enggak ada yang Senilai dari contoh 4 garis bilangan ini Ini ada yang lurus enggak? Tidak ada juga Berarti ini juga tidak ada yang senilai Selanjutnya kita cari yang ini Kita lihat ya 1 per 3 ini Lurus enggak dengan 2 per 6? Lurus Kalau lurus Bisa kita tulis 1 per 3 itu senilai dengan 2 per 6 Selanjutnya kita ke 1 per 2 1 per 2 ini Apakah lurus dengan 2 per 4? Iya Artinya 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 Apakah 1 per 2 2 per 4 itu lurus dengan 3 per 6? Lurus Benar sekali Kalau lurus berarti 1 per 2 Senilai dengan 2 per 4 Senilai juga dengan 3 per 6 Selanjutnya kita ke contoh yang ini 2 per 3 Apakah 2 per 3 ini lurus dengan 4 per 6? Iya Benar sekali 2 per 3 itu lurus dengan 4 per 6 Artinya 2 per 3 Senilai dengan 4 per 6 3 per 4 Ada yang lurus? Tidak ada 5 per 6 5 per 6 juga tidak ada Jadi Tadi mana saja yang senilai? Masa tulangi ya Tadi yang senilai adalah 1 per 3 Senilai dengan 2 per 6 1 per 2 Senilai dengan 2 per 4 Dan 3 per 6 Kemudian 2 per 3 Senilai dengan 4 per 6 Sampai sini faham ya? Nah disini Ustaz kasih contoh Contoh Pecahan yang senilai Cara menuliskan pecahan yang senilai Caranya bagaimana? Nah bisa dilihat disini ya caranya Caranya Jika tadi kita 2 per 4 itu senilai dengan 1 per 2 Caranya cukup dikasih tanda Sama dengan 2 per 4 Sama dengan 1 per 2 2 per 6 Senilai dengan 1 per 3 Ditulis 2 per 6 Sama dengan 1 per 3 3 per 6 Itu senilai juga dengan 2 per 4 Ditulis 3 per 6 Sama dengan 2 per 4 Jadi sampai sini Kita sudah bisa menuliskan Pecahan-pecahan Yang senilai Bisakah kalian menemukan pecahan senilai yang lainnya? Nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar ya Kalau kalian bisa menemukannya Ini ada contoh soal Ini contoh soal Yang tidak susah Kita cuma disuruh menentukan pecahan Tentukan nilai pecahan Dari bagian berwarna merah Di bawah ini Nah seperti yang tadi ya Yang kita bahas pertama tadi Nah Pertama yang harus kita lihat adalah Bangun-bangun ini Apakah sudah sama? Kalau sudah sama Kita bisa menuliskan ini sebagai pecahan Karena kita disuruh menentukan bagian yang berwarna merah Dari keseluruhan bagian yang ada di sini Berarti Kita menuliskannya Berapa ini? 1 2 2 per 1 2 3 4 Jadi ini bisa kita tulis 2 per 4 Seperti itu Nah kalau yang ini Apakah 3 bangun ini sudah sama? 3 bagian ini sudah sama? Kalau sudah sama kita bisa menuliskannya sebagai bentuk pecahan Ada berapa merah ini? Ada 2 Ada 2 Ada berapa bangun? Ada 3 Berarti Bangun ini Atau bagian yang berwarna merah ini Bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 per 3 Nah ini soal yang terakhir Soal yang terakhir Ada 6 bangun Yang sudah sama Ada 3 yang diwarnai merah Berarti Cara menuliskannya adalah 3 Per 3 Per 6 Nah Sekarang Tugas kalian adalah Mencari dari ketiga pecahan di atas Manakah yang termasuk pecahan senilai? Cara lain untuk menentukan pecahan senilai adalah Dengan cara Mengalihkan pembilang dan penyebutnya Dengan bilangan yang sama Tentunya selain 0 dan 1 Nah ini contohnya Pecahan yang senilai dengan 6 per 12 adalah Kita kalikan 6 Dengan 2 Ketika 6 dikalikan dengan 2 Maka 12 juga harus dikalikan dengan 2 6 kali 2 12 12 kali 2 24 Sehingga 6 per 12 Itu senilai dengan 12 per 20 Coba kita kalikan dengan bilangan yang lain 6 kita kalikan dengan 3 12 juga kita kalikan dengan 3 6 dikali 3 18 12 dikali 3 36 Ini artinya 6 per 12 Itu senilai dengan 18 per 36 Dengan demikian Yang sudah kita kerjakan ini 6 per 12 Senilai dengan 12 per 24 Dan senilai dengan 18 per 36 Dan senilai dengan 18 per 36 Ini adalah dengan cara Ini adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama Tentunya masih selain 0 dan 1 Contohnya seperti ini Pecahan yang senilai dengan 6 per 12 adalah 6 per 12 Ini kita bagi dengan bilangan 2 Ketika atas kita bagi dengan 2 Ketika atas kita bagi dengan 2 Maka bawah juga kita bagi dengan 2 6 dibagi 2 3 12 dibagi 2 6 Sehingga 6 per 12 Artinya senilai dengan 3 per 6 Coba kita bagi dengan bilangan yang lain 6 kita bagi dengan 3 Maka 12 juga harus kita bagi dengan 3 6 dibagi 3 Hasilnya 2 12 dibagi 3 Hasilnya 4 Sehingga 6 per 12 Itu senilai dengan 2 per 4 Jadi yang kita kerjakan ini 6 per 12 Itu senilai dengan 3 per 6 Senilai juga dengan 2 per 4